Pernikahan kontroversial tahun 2017 lalu ditemui di kediamannya di Desa Karangendah, Kejabatan Lengkiit, Kabupaten Ogan, Komeringhulu. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Leni Juwita, reporter Sriwijaya Pos. Silahkan laporan Anda, rekan Leni Juwita. Baik, rekan Leni Juwita, selamat siang. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komeringhulu, Provinsi Sumatera, Suatan, dapat kami laporkan peristiwa pernikahan kontroversial antara selamat dan rohaya. Kita informasikan bahwa pernikahan yang terjadi tahun 2017 tersebut akhir-akhir ini tetap viral karena ada informasi bahwa rohaya yang sudah berusia 77 tahun itu dalam keadaan hamil tua. Setelah kita lakukan cek ke lokasi, ternyata informasi tersebut hanyalah hok saja dan kita dapati kondisi rohaya saat ini sedang sakit-sakitkan dan sudah selama 3 bulan terakhir rohaya terbaru di tempat tidur. Kita informasikan pula meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan pernikahan yang beda usia hingga 55 tahun ini saat ini selamat berusia 22 tahun dan rohaya berusia 77 tahun. Namun pernikahan pasangan ini tetap harmonis bahkan keduanya terlihat tetap saling sayang-menyayangi bahkan rohaya selalu diberikan kasih sayang yang berlimpah selama sakit pun rohaya dirawat oleh selamat. Keduanya menempati tubuh yang memang sudah tidak layak lagi untuk dihuni namun mereka tetap harmonis. Menurut rohaya yang ditemui di rumahnya di desa Tarang Enda Ketamatan Lengkipi, Kabupaten Ogan Pemri Ulu melukurkan bahwa sampai saat ini selamat masih berkeinginan untuk mengadopsi anak. Keinginan itu langsung ditolak oleh rohaya karena kondisi mereka sendiri sebenarnya sangat memprihakinkan untuk makan saja keduanya harus mendapatkan bantuan dari tetangga kemudian selamat yang bekerja serabutan kadang-kadang mendapatkan penghasilan dan lebih banyak tidak mendapatkan penghasilan. Menurut rohaya, jangankan untuk mengadopsi anak untuk makan saja mereka susah. Saat ini keduanya masih menempati bubuk yang sangat miris ya sebagian atapnya sudah bocor kemudian apabila hujan beras rumah tubuh ini banjir sampai ke tinggi lutut orang dawasa. Ya pemirsa, kita memastikan bahwa keduanya memang tidak pernah mendapat bantuan. Sebenarnya pemerintah sempat berkeinginan membantu namun rumah itu bukanlah milik asli rohaya tetapi milik dari keluarganya. Saat ini rohaya masih dalam keadaan sakit dan belum pernah berobat ke rumah sakit ataupun ke dokter. Untuk memelihara kesehatannya kadang-kadang dari polsek lengkisi utama polsek lengkisi agar penerbangan kemering ilu juga sering menengok kondisi rohaya dan memberikan bantuan ala kadarnya. Ya pemirsa, saat ini rohaya berharap ada pihak-pihak yang mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Sedangkan Selamet, biasanya setiap hari mencari kerja secara serabutan baik itu upahan menebas maupun pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia lakukan. Namun hasilnya tidaklah mencukupi untuk kebutuhan keluarga pasangan yang menikah dan profesional ini. Saya informasikan, keduanya menikah di tahun 2017 dengan mahar Rp200.000. Selamet sendiri mengaku sangat menyayangi rohaya yang usianya sudah lebih tua 55 tahun dari Selamet. Bahkan Selamet tetap mengatakan bahwa rohaya ini adalah wanita yang tetap untuknya, yang dia sayangi dan cintai. bahkan dia tidak tergiur dengan kecantikan wanita-wanita lainnya termasuk tidak tergiur juga dengan harta. Saya ceritakan sedikit tentang asal-muasal pernikahan yang beda usia ini bermula dari dulu Selamet merupakan anak yatim-tiatu yang tidak mempunyai keluarga dan terlantar. Selama masa kecil itu yang mengurusnya itu sebenarnya rohaya. Saat itu Selamet memanggil rohaya itu sebenarnya memanggil bibi. Namun seiring berjalannya waktu ternyata Selamet itu tumbuh rasa kasih sayang, rasa cinta terhadap wanita yang sudah lanjut usia ini. Akhirnya pernikahan dilaksanakan dengan secara sangat sederhana dengan mahar 200.000 rupiah. Demikian kembali ke Yusmita di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Leni Juwita, reporter dari Swi Jaya Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Babin Kap Tipkam Tipmas Polsek Lengkiti. Kita akan memperlukan program Sambang Desa mendapat kabar keadaan Ibu rohaya katanya sedang sakit. Jadi kami setiap melakukan patroli Sambang Desa kami sempatkan untuk memampiri Ibu rohaya di desa Karangendah, di Kecamatan Lengkiti. Dapat kabar sudah hampir satu bulan ini. Sakit, lagi usia. Ternyata itu hoa. Ternyata kita cek, ternyata isu Ibu rohaya hamil itu hoa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!